Siang hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita, mohon maaf saya, hanya 40 menit saja ya, sudah ada rapat jam 1, nanti ya jam 1.10 lah, saya enggak terlambat 10 menit. Kita sama-sama dengan buka, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini diskusi kita akan dilanjutkan terkait dengan Mujtamaul Bahas, Wala Ajinah meliputi tentang karakteristik populasi itu apa, terus kemudian sampling, jenis-jenis sampling itu apa, terus kemudian macam-macam dan hal yang terkait dengan populasi dan sampling, terus kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data. Kalau ada pengumpulan data, maka butuh teknik pengumpulan datanya dan butuh instrumennya. Oke, seperti itu, silakan menyampaikan resumennya yang belum menyampaikan. Afik, amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang populasi penelitian dan sampel. Jadi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi ini bukan hanya sekedar manusia, tapi karakteristik yang ada pada objek tersebut atau sifat-sifat. Lalu yang disebut sampel atau sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, apa namanya, dari populasi itu diambil beberapa sampel karena beberapa sebab. Sampel dilakukan jika populasinya besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi karena sebab-sebab atau keterbatasan yang ada pada peneliti, baik dari segi waktu, dana, dan tenaga gitu. Lalu, sampel yang diambil dari populasi harus representatif atau mewakili dari seluruh populasi yang ada. Lalu, untuk teknik pengambilan sampel atau teknik sampling, itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi tersebut untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi, semua anggota bisa mempunyai kesempatan yang sama. Kalau yang non-probability sampling itu tidak semua anggota memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam probability sampling, itu ada empat cara. Cara pertama yaitu simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang dianggap homogen, yang dilakukan secara acak tanpa menitik beratkan pada serata yang ada pada populasi itu. Jadi, random saja, populasinya sekian, yang dipilih sekian secara random atau acak gitu ya. Yang kedua, proportionate sterified random sampling. Apa itu? Teknik yang digunakan apabila anggota populasi bersifat tidak homogen dan memiliki atau berserata secara proposional. Contohnya, misalkan kita meneliti di sebuah di sekolah gitu, lalu di kelas 7, 8, 9. Jumlah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu rata-rata sama, sekitar 30-an. Itu nanti diambil dari apa namanya, dari kelas, 3 kelas tersebut secara proposional gitu, atau secara rata. Yang ketiga, yaitu disproportionate sterified random sampling. Ini kebalikannya dari yang kedua tadi itu, yaitu teknik yang dilakukan apabila populasi berserata, tapi kurang proposional. Itu ada beberapa pengklasifikasi tapi apa namanya, tapi tidak sama jumlahnya. Contohnya, misalkan kita meneliti di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ternyata kelas 7 itu suisinya itu jauh gitu. Dan ketika dibagi atau diambil samplingnya itu diambil semua. Jadi misalkan yang kelas 7 ada 10 orang misalkan gitu. Yang jumlah populasi, lalu kelas 8 misalkan 20, kelas 9 20 misalkan seperti itu. Terus yang mau diambil misalkan dari semua itu yang kelas 7 10 ini diambil yang tiap kelas itu membutuhkan misalkan 15 sampling. Jadi yang 10 diambil semuanya diambil yang kelas 8 itu 15 yang kelas 9 15 juga. Jadi itu tidak proporsional. Yang keempat yaitu cluster sampling atau teknik sampling daerah. Teknik ini dilakukan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data ini sangat luas. Misalkan kita ingin meneliti di Jawa Timur itu memiliki beberapa daerah, beberapa kota. Jadi diambil hanya beberapa kota saja untuk dijadikan sampel. Seperti itu. Lalu teknik yang kedua yaitu non-probability samping yang tadi itu tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama di setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Tekniknya itu yaitu yang pertama samping sistematis yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut atau dipilih berdasarkan klasifikasi tertentu. Misalkan dari semua anggota itu dicatat dikasih nomor absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 30 misalkan lalu itu diambil beberapa saja misalkan diambil berdasarkan nomor urut absen ganjil misalkan yang dipilih menjadi sampel berarti yang dipilih nomor 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya seperti itu. Jadi berdasarkan pengklasifikasian tertentu. Yang kedua itu sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Misalkan kita sebelum penelitian menginginkan untuk sampelnya itu misalkan 50 gitu. Ternyata di penelitiannya itu nggak sampai 50 itu masih belum memenuhi kuota yang direncanakan di awal. Jadi harus sesuai dengan kuota sampel yang direncanakan di awal. Yang ketiga itu sampling idental, insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja orang yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan yang peneliti anggap ini cocok sebagai sumber data yang akan diambil datanya seperti itu. Lalu yang keempat yaitu sampling proporsif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi contoh kita ingin meneliti apa namanya meneliti tentang makanan misalkan seperti itu. Jadi kita harus mencari sampel ahli di bidang perpadukan atau permakanan seperti itu. yang terakhir yaitu sampling sensus adalah sampling atau teknik yang penentuan sampelnya itu menentukan anggota populasi digunakan menentukan seluruh anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Tapi ada syaratnya yaitu teknik ini dilakukan apabila populasi itu relatif sedikit yaitu kurang dari 30 orang. Oke Ustaz. Oke. Terima kasih Afrik Amunullah. Berikutnya bisa ditambahkan Bella Noviana Bapak Beli. Kurang kelas suaranya ya. Dengar. Ya Ustaz. Tadi sudah dijelaskan mengenai populasi dan yang lain kedengaran apa enggak ya? Saya udah kedengaran. Kedengaran cuma kecil suaranya begini. Iya. Iya Ustaz. Sudah jelas belum Ustaz? Oke. Saya lanjutkan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Afrik mengenai populasi dan juga sampel. Nah disini saya akan menambahkan tentang teknik pengumpulan data. Jadi selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan juga analisis data. Dalam penelitian kuantitatif seperti yang kita ketahui bahwasannya data yang apa namanya yang dibutuhkan itu adalah apa ya jadi dia bersifat bersifat numerik numerik atau angka jadi dia lebih ke apa namanya lebih ke apa namanya datanya itu dinyatakan dalam angka sorry dalam angka dan dapat diukur juga ukurannya ya kan contoh dari data kuantitatif itu adalah mungkin jumlah manusia atau jumlah suatu barang itu yang disebut dengan data kuantitatif untuk skala datanya skala data itu adalah aturan yang digunakan untuk mengumpulkan variable yang akan diukur untuk menentukan teknik analisis seperti apa yang akan dipergunakan dalam proses pengukuran data tersebut ada pun skala dalam pengukuran data dalam penelitian kuantitatif itu bisa berupa skala nominal skala nominal itu ciri-cirinya sebagai berikut yaitu ada hasil perhitungan yang tidak berupa pecahan atau angka-angka yang tercantum ia hanya sebagai label dan tidak memiliki nilai yang 0 mutlak contoh skala nominal seperti jenis laki-laki maaf jenis kelamin ada laki-laki ada perempuan atau mungkin ada jenis pekerjaan itu bisa pegawai negeri pegawai swasta atau petani atau mungkin tahun kelas tahun kelas atau tahun ajaran mungkin 2010 2020 2021 dan lain sebagainya itu yang disebut dengan skala nominal dalam pengukuran data yang kedua ada skala original skala original itu adalah skala yang disusun berdasarkan tingkatan tertentu dalam urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah jadi dia jarak ukurnya itu atau karakteristiknya itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya contoh dari skala ordinal mungkin peringkat kelas peringkat kelas itu ada peringkat satu peringkat dua dan peringkat tiga kemudian mungkin posisi atau jabatan ada posisi sebagian yang tertinggi itu direktur lalu ada manager ada staff itu contoh skala ordinal yang ketiga ada skala interval skala interval itu adalah skala pengukuran dimana jarak dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya itu adalah sama jadi dia memiliki bobot yang sama contohnya apa contoh skala interval itu ada pengukuran suhu badan suhu badan itu kalau ada di derajat 31 sampai 34 itu termasuk rendah jadi dingin kalau 35 sampai 38 derajat itu termasuk normal atau mungkin 39 sampai 42 itu termasuk suhu yang tinggi atau panas atau kalau dalam IQ misalnya IQ dari 91 sampai 110 itu termasuk IQ normal 111 sampai 120 itu termasuk IQ yang tinggi mungkin 121 sampai 130 itu termasuk ke dalam kategori superior itu contoh dari skala interval nah skala-skala ini adalah contoh dari yang sudah saya sebutkan itu contoh dari skala pengukuran data nah kemudian dalam tadi kan pengumpulan data nah ada juga analisis data bagaimana cara kita menganalisis data yang sudah kita kumpulkan dalam penelitian kuantitatif analisis yang saya lihat itu ada t-test uji P itu dibilangkan untuk memiliki rata-rata dari dua kelompok data dan menilai apakah perbedaannya yang ada yang lalu yang kedua itu ada uji ANOVA itu mirip dengan t-test atau uji T tapi dapat digunakan pada lebih dari dua kelompok data terus yang ketiga ada korelasi dia digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang menunjukkan oleh peneliti lalu yang terakhir ada regresi regresi itu mirip dengan korelasi jadi hampir sama dengan korelasi tapi dilengkapi dengan sebab akibat jadi dijelaskan sebab akibat adanya dua variabel tersebut oke saya terima kasih sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Afik dan juga bela terkait topik dan sub topik siang hari ini yang masih belum bergabung satu orang dan dua orang dengan hasan syukur yang masih hanya online tulisannya saja oke pertama terkait dengan mujtamaul bahas populasi ini tidak hanya sekedar tahu bahwa populasi itu adalah maudu al-bahas jadi yang menjadi objek kajian dalam penelitian itu adalah populasi tadi disampaikan bentuknya sifatnya itu bisa manusia bisa juga barang atau benda itu tidak hanya sebenarnya manusia pada saat kita meneliti tentang para siswa dan siswi maka populasinya adalah manusia seluruh siswa dan siswi yang menjadi objek penelitian pada saat kita meneliti tentang buku misalnya buku-buku bahasa Arab yang ada di Indonesia maka populasinya adalah bukan orang tetapi seluruh buku pada saat kita meneliti tentang media masa misalnya maka populasinya adalah bukan manusia itu adalah media masa pada saat kita meneliti tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengandung bahasa Arab ya populasinya adalah ayat-ayat Al-Quran itu juga bukan manusia nah itu populasi nah karakteristiknya populasi itu ada dua terkadang populasi itu apa mutajanis ya apa itu mutajanis homogen yang kedua adalah mutabayin yang di buku yang saya share di pdf sudah ada ya odiakul mujtama'ul bahsi mutajanisan homogen homogen itu artinya bahwa sama memiliki karakteristik yang sama kalau kita meneliti kemampuan kelas satu itu memiliki kemampuan yang sama pada saat kita memiliki jenis kelamin maka seluruh objek penelitian adalah perempuan itu adalah sama pada saat kita meneliti adalah dosen dosen atau guru bahasa Arab maka seluruh guru bahasa Arab itu berarti homogen populasinya yang kedua mutabayin mutabayin itu artinya heterogen heterogen itu artinya beragam memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada saat kita meneliti kemampuan tentang siswa-siswi kelas tujuh misalnya kita temukan di kelas tujuh itu kemampuannya sangat beragam kemampuan bahasa ada yang tujuh ada yang delapan ada yang sembilan ada yang sepuluh ada yang di atas sepuluh ada yang nol itu berarti heterogen memiliki pengetahuan tentang karakteristik populasi ini sangat penting buat apa untuk menentukan sampel atau jenis teknik sampling yang akan kita ambil karena itu jangan kemudian apa teknik sampling menggunakan random atau non-random saja tetapi dasarnya memilih random itu apa ini harus mengetahui karakteristiknya populasi sampai disini harus jelas dulu tentang karakteristik kemudian populasi itu jika di atas 100 orang maka disarankan untuk menggunakan sampel sampel tetapi kalau di bawah 100 itu maka disarankan untuk menggunakan seluruh populasi itu tidak ada sampel sampel itu adalah perwakilan dari populasi itu sampel jadi perwakilan dari populasi itu adalah sampel karena sampel itu adalah perwakilan itu prinsip karena perwakilan maka sampel itu harus representatif representatif itu memasilah mewakili mewakili apa mewakili populasi kalau populasinya itu adalah berbeda beda ada yang pinter ada yang kurang ada yang sangat pinter ada yang tidak pinter sama sekali berarti empat kategori itu harus ada yang mewakili kan gitu berarti dari yang kurang pinter siapa perwakilannya dari yang pinter siapa wakilnya dari yang kurang siapa yang tidak bisa sama sekali siapa itu harus mewakili karena prinsipnya sampel itu apa memas silatan harus represent taktif jadi sering saya memberi contoh kalau dalam satu kotak itu seluruhnya adalah lingkaran maka silahkan mau diambil merem juga pasti yang akan keluar lingkaran itu kan gitu kalau dalam kotak itu ada lingkaran ada bintang ada persegi panjang ada segitiga berarti kita harus mengelopokkan dulu mana yang segitiga diambil mewakili segitiga yang lingkaran mana lingkaran diambil yang mewakili lingkaran demikian juga pada saat kita meneliti para siswa-siswa yang heterogen nah ini seringkali dalam penelitian eksperimen itu tidak diperhatikan sehingga kemudian hasilnya menjadi tidak jelas maka karena memperhatikan karakteristik ini maka kemudian teknik pengumpulan sampel itu ada dua satu aswaiya yang kedua gairu aswaiya satu random sampling yang kedua non random sampling jadi bahasanya itu aswaiya itu random bahasa indonesiannya acak ya acak dan non ada istilah yang kedua ikhtimalia probability dengan leiru ikhtimalia non probability probabilitas kemungkinan dan non probabilitas nah apa ini maksud dengan aswaiya tadi sudah disampaikan oleh Afik saya menegaskan saja bahwa random sampling itu artinya seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel begitu ya Afik ya jadi seperti tadi saya lingkaran satu kotak itu lingkaran berarti seluruhnya sama nah itu berarti kalau homogen nah ini artinya kalau populasinya homogen maka tepat menggunakan random itu loh ini 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 penting nah sementara kalau yang non random itu seluruh populasi tidak memiliki kesempatan yang sama kenapa tidak memiliki kesempatan yang sama nah harus dikelompokkan dulu jadi kalau kemudian Anda mau meneliti menguji coba kan satu produk menguji coba kan satu metode mengujakan satu media terhadap kelas 7 nah kelas 7 apakah homogen apa hidrogen kalau homogen ya berarti harus bebas memilih kelas 7 A apa kelas 7 B apa kelas 7 silahkan karena sama saja tetapi kalau kemudian hidrogen kelas 7 A itu sangat pintar kelas 7 B itu di bawahnya kelas 7 C itu di bawahnya lagi kelas 7 D itu paling rendah berarti harus dipisah-pisah dipisah-pisah dari kelas 7 A berapa orang dari kelas 7 B berapa orang kan mewakili setiap kelompoknya nah berarti tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama berarti harus menggunakan non-random non-random yang seperti apa itu tadi tekniknya bisa bisa bermacam macam dan perlu diketahui bahwa sampel itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk di generalisi dengan syarat teknik pengambilan sampelnya harus benar oke saya kasih contoh kenapa ada quick on dan ada real on kenapa kok perhitungan pilkada pemilu pemilihan presiden pemilihan anggota DPR itu kok bisa ada quick on kok bisa cepat kenapa kok KPU gak bisa cepat karena menggunakan sampel tidak semua pemungutan suara itu dihitung tapi menggunakan sampel hanya beberapa saja minimal 15% ada yang mengatakan 10 semakin besar semakin bagus minimal 15% dari TPS tempat pemilihan suara itu kemudian dihitung karena itu cepat tetapi jangan lupa memilih TPS harus sesuai sesuai itu artinya apa mewakili kalau kemarin ada dua presiden calon presiden Prabowo dan Jokowi maka TPS tertentu oh ini mewakili kelompoknya Jokowi TPS ini oh ini mewakili kelompoknya Prabowo itu diambil semua sehingga dua-duanya sama-sama diwakili maka QuickCon hampir pasti sama dengan Real Con kan begitu tetapi kalau kemudian kelompok-kelompok kan ya kelompoknya Jokowi menang kelompoknya Prabowo juga menang menang semua berarti ada something wrong dalam pemilihan sampel begitu Bapak Ibu logika sederhanian seperti ini darahnya asbarin itu mulai kepala sampai ujung jari jempol itu kan sama homogen silahkan kalau mau diacak untuk tes darah apa darahnya asbarin itu apa B apa A kan boleh dari mana saja dari jempol kakinya boleh dari sininya boleh dari sininya boleh kan itu silahkan dari mana saja kenapa karena darahnya adalah homogen dari manapun yang diambil pasti akan dijeneralisir kan gitu ini logika-logika untuk pengambilan sampel tapi kalau darahnya itu adalah hidrogen darah di daerah kepala beda di daerah badan beda di daerah kaki beda berarti harus mewakili semuanya harus diambil baru kemudian bisa dijeneralisir disimpul nah begitu kira-kira logika populasi dan sampel oke sampai disini ada pertanyaan tidak ada alhamdul disini bertanya oh ada yang bertanya ya silahkan sebelumnya saya pengen klarifikasi dulu karena tadi Hasan Hasan Syukur itu udah dari awal on camp cuman izin gunain izin gunain dua akun karena yang satunya tidak ada suaranya setuju oke tahu saya hanya menggoda sampai luar biasa Pak Kiai silahkan Pak Kiai yang kedua secara pengertian itu ada salah satu pengertian yang menyebutkan bahwasannya yang disebut dengan populasi adalah keseluruhan daripada variable yang menyangkut masalah yang akan diteliti nah yang saya yang saya tanyakan itu variable disana tuh maksudnya apa karena kalau kita lihat variable itu kan ada yang namanya variable X dan variable Y ada yang terikat dan ada yang bebas nah yang masuk variable disini tuh variable yang mana dan juga semuanya jawaban singkatnya semuanya jadi semua objek yang diteliti itu adalah popu lasi semua yang diteliti itu artinya variable variabelnya kan gitu ya variable X ya diteliti variable Y ya juga diteliti sehingga semuanya itu adalah popu lasi oke singkatnya seperti itu terus ini Ustaz gini terkait dengan jumlah daripada sampel yang dipilih waktu itu memang juga sempat ditugas yang kemarin itu buat artikel daripada buat penetlian dan nanti dan nanti dibuat artikel gitu kemarin itu meneriti tentang masalah kemampuan berbicara daripada anak autis ya kan di populasi itu populasinya itu anak autis nih sedangkan yang sesuai dengan kriteria yang diteliti itu hanya ada satu orang nah apakah memungkinkan atau tidak jika satu orang dan apakah memang bisa menjadi kuat atau tidak data yang akan dihasilkan jika sampelnya itu hanya mencakup satu orang karena kalau lihat artikel-artikel terdahulu ternyata banyak yang ternyata hanya memilih satu sampel aja gitu tolong dibedakan antara sampel dengan objek penelitian jadi kalau kita meneliti satu orang ya tidak apa-apa tapi satu orang itu tidak mewakili siapapun nah kalau sampel itu harus mewakili gitu kan itu kan nah sekarang mau hanya satu orang mewakili siapa mewakili dirinya sendiri ya berarti tidak mewakili berarti dirinya sendiri gitu loh berarti meneliti dirinya sendiri artinya bahwa Ustadz Hasan Syukur sedang meneliti dia dalam pribadinya sendiri gitu loh tidak mewakili siapapun sehingga tidak bisa di generalisir kalau sampel kan tadi misalnya saya ambil darahnya asparin ingin mengetahui darahnya dia apa darahnya dia B kan tidak seluruh darah harus diambil cukup setetes saja begitu kemudian dari darah setetes itu menunjukkan kalau darahnya B berarti akan di generalisir darahnya asparin yang ada di kepala yang ada di kaki yang ada di tangan yang ada di seluruhnya itu adalah darahnya B darah ini mewakili tubuhnya asparin secara keseluruh jadi sampel itu prinsipnya harus mewakili kalau tidak mewakili berarti bukan sampel jadi ini penelitian bukan penelitian sampel ini penelitian individu boleh menggunakan studi kasus kasus anak ini kasus autis ini boleh menggunakan naratif penelitian naratif narasinya ini begitu tidak sampel kalau kemudian penelitian sampel yang harus mewakili dia mewakili siapa bisa dipahami berarti itu lebih ke objek sampel itu beda dengan objek penelitian kalau penelitian adalah seluruhnya itu populasi kalau sampel itu yang mewakili objek itu kalau dia tidak mewakili siapa siapa saya meneliti dia berarti tidak ada sampel dan sampel ini ada di dalam penelitian kankuan titaktif karena populasinya mesti besar karena objeknya adalah besar karena besar kalau dilakukan itu maka tidak akan bisa selesai survei itu kan besar seluruh masyarakat Indonesia hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menghendaki kepemimpinan presiden apakah seluruh masyarakat Indonesia yang ditanya indah sampelnya saja hanya 15% dari penduduk Indonesia kan gitu oke saya mohon izin dua menit lagi mau ada rapat ada yang ingin ditanyakan sehingga nanti minggu depan saya lanjutkan dengan teknik sambil tugas berikutnya nanti kan ada teknik pengumpulan data kan belum tadi yang sudah disampaikan sama analisis nah usad 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 hamid oke cukup ya mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf tidak bisa maksimal hari ini insya Allah akan tugas tetap melanjutkan topik keempat di e-learning nanti minggu depan saya akan tambahin dengan penjelasan teknik pengumpulan data dan analisisnya ini penting bahwa setiap teknik itu akan menghasilkan jenis data jadi kalau wawancara tidak mungkin akan menghasilkan data kuantitatif karena itu bukan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif jangan penelitiannya kuantitatif tetapi pengumpulan datanya wawancara ini pasti keliru kan gitu atau sebaliknya penelitiannya apa kualitatif teknik pengumpulan datanya apa angket karena angket pasti akan menghasilkan data kuantitatif angka kan kan nanti minggu depan akan kita jelaskan tetap melanjutkan tugas ke demikian terima kasih mohon maaf sekali lagi begitu ya Alhamdulillah semuanya bisa hadir bahkan ada Hasan hadir Syukur juga hadir sehingga dua akun gambarnya mau berbeda luar biasa satu background asli satunya anu ya satunya dihapel luar biasa baik sehat selalu insyaallah naltakif yawmil arbi'a al mukbil wa nakhtatin bikir alhamdulillah alhamdulillah irupi alami wa doa wa 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 alhamdulillah